Intro Terima kasih Pemilihan Umum memastikan proses distribusi logistik Pemilu 2024 khususnya bagi warga negara yang tinggal di luar negeri maupun di tanah air masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk itu KPU menjamin akan memberikan prioritas distribusi logistik untuk pelaksanaan Pemilu di luar negeri sesuai dengan aturan yang berlaku Jelang Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum memastikan proses distribusi untuk kebutuhan logistik bagi warga negara yang ada di dalam maupun luar negeri masih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Komisioner KPU Agus Melas mengatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi di tanah air terus memperbarui proses distribusi seluruh logistik pemilu baik logistik utama seperti surat suara dan formulir penghitungan dan rekapitulasi maupun logistik mendukung yang meliputi bilik suara, tinta, dan alat coblos Bahkan untuk pemilu di luar negeri, KPU memberikan prioritas distribusi lebih awal yakni 30 hari sebelum pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku Ia pun optimistis penyelenggaraan pemilu di luar negeri akan tetap terlaksana dengan Hanoi dan Ho Chi Minh City menjadi wilayah pertama yang akan melaksanakan pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri pada tanggal 5 Februari 2024 Jadi bagi kami sampai dengan tengah-tengah waktu yang ditentukan posisi untuk urusan logistik pemilu baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih berlangsung on the track Bahkan pemilu luar negeri itu malah dapat prioritas tersendiri Jadi itu prioritasnya lebih awal kan Kan ada ketentuan kan misalnya distribusi harus dilakukan Kan misalnya 30 hari sebelum hari itu sudah selesai Pemirsa Komisi Pemilihan Umum mendetapkan kegiatan kampanye terbuka untuk partai politik dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 akan dibagi menjadi tiga zona Hal itu disampaikan langsung oleh anggota KPU Agus Melas usai rapat koordinasi pelaksanaan kampanye rapat umum di kantor KPU Jakarta Komisi Pemilihan Umum mendetapkan pelaksanaan rapat umum atau kampanye terbuka dalam Pilpres 2024 terbagi menjadi tiga zonasi yakni zona A, B, dan C yang mengikuti sesuai dengan basis waktu wilayah seperti waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Tibur Anggota KPU Agus Melas mengatakan pembagian zona tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi yang disepakati seluruh parpol peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, 2, dan 3 Ia menjelaskan bahwa pembagian tiga zona kampanye terbuka akan disesuaikan secara proporsional dengan total jumlah provinsi di Indonesia sesuai zona waktunya Sehingga nantinya para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik pendukung dapat berkampanye terbuka di zona setiap harinya Hal ini untuk menghindari kesamaan tempat ataupun wilayah saat melakukan kampanye terbuka Jadi kalau misalnya pembagian tiga zona itu kan begini kita mengikuti polanya kan ada 38 provinsi 38 provinsi dibagi secara proporsional berdasarkan basis misalnya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur Jadi nanti akan ada kalau dalam konteks pembagian zona tentu saja setiap paslon itu pasti akan berkampanye juga di zona masing-masing Pemirsa Pemilu tinggal beberapa minggu lagi dan untuk mengedukasi masyarakat terakhir kampanye Sekjen Bawaslu Isan Faudi mengajak masyarakat untuk tidak berkampanye atau melakukan kegiatan politik di ruang Car Free Day Jelan pemilu yang semakin dekat Bawaslu Gencar melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat Salah satu sosialisasi yang dilakukan Bawaslu yakni kawasan Car Free Day bebas politik dan kampanye Acara yang digelar dengan Jalan Sehat para anggota Bawaslu dan masyarakat di kawasan CFDM Hatam, Rin, Jakarta pada 14 Januari kemarin Sekjen Bawaslu Isan Faudi yang turut berpartisipasi mengatakan acara tersebut bertujuan mengajak masyarakat untuk bersama mengawasi pemilu 2024 baik di ruang publik maupun digital Selain Jalan Sehat, sosialisasi juga diramaikan dengan kuis seputar pemilu dan atraksi hiburan bagi masyarakat Dalam rangka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi karena teknik kita bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu maka harapannya adalah pada kesempatan-kesempatan setiap minggu kita selalu sosialisasi tidak hanya di KPD dan di tempat-tempat lain sehingga harapannya rakyat bisa bersama Bawaslu untuk mengawasi pemilu Wakil Presiden Maruf Amin menyebutkan pengelolaan air ekoriparian menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan lingkungan khususnya sumber daya air Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden pada acara peluncuran Tanara Kling Up di Taman Batu Quran Masjid Cihnawawi Tanara, Provinsi Bantan Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin dalam sambutan pada acara peluncuran Tanara Kling Up di Taman Batu Quran Masjid Cihnawawi Tanara, Kejamatan Tanara, Kabupaten Serang Provinsi Bantan menyebutkan kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan lingkungan lestari tetapi utamanya untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah di pedesaan agar dapat bernilai ekonomis dan bermanfaat Tanara Kling Up merupakan gerakan kolaboratif antara Gementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Universitas Cihnawawi Banten DNI Angkatan Laut Kalangan Swasta serta segenap komponen masyarakat Dalam kegiatan tersebut masyarakat diajak untuk ikut membersihkan sungai mempelajari pengelolaan sampah membangun ekoriparian agar area sungai lebih bersih dan indah hingga penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia dari Tanara untuk Indonesia Acara ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan lingkungan lestari tetapi utamanya untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah di pedesaan agar dapat bernilai ekonomis dan bermanfaat WAPRES berharap program ekoriparian ini dapat mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli kepada lingkungan serta dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitarnya pembangunan ekoriparian dan sempadan sungai di sempadan sungai akan bermanfaat untuk memulihkan dan mengendalikan pencemaran air khususnya dari limbah domestik dan sampah inisiatif ini akan menyiapkan Tanara Kelak menjadi pusat edukasi lingkungan dan ekowisata lebih jauh program ekoparian diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli kepada lingkungan serta akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitarnya Pemirsa sejenak kami akan mengajak Anda mengulas informasi mengenai ekoriparian pekembangan fungsi sungai dengan olah limbah sesaat lagi tetaplah di komentar